Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini aku mau unboxing belanjaan di simang sayur dan hasil panen di kebun gitu ya bukan kebun aku ya teman-teman jadi kebunnya kebun kakak aku aku tuh disuruh panen gitu katanya kalau mau ngambil aja nah ini dia ada hasil panen di kebun kakak aku ada perterongan terong ungu dan terong bulat seperti ini aku gak tahu namanya terong apa ya temen-temen bisa tulis di kolom komentarnya dong untuk temen-temen yang tahu dan ini aku juga dapat jahe dan rencah ya temen-temen temen-temen tahu gak lencah dan ini lanjut unboxing belanjaan di simang sayur ada uncong bawang merah bawang putih cabai keriting tomat dan ada wortel dan daun kemangi ini untuk belanja di simang sayur aku belanja sekitar berapa ya bawang merah tuh harganya Rp7.000 untuk bawang putih Rp4.000 beli setengah on gitu untuk oncom Rp2.000 dan cabai merah itu seribuan ya karena nggak ada lagi katanya habis dan aku beli wortel Rp4.000 jadi total belanja di simang sayur hanya Rp20.000 gitu ya temen-temen untuk tomat aku beli Rp2.000 gitu dan ini lanjut aku mau ngerapihin belanjaan nah ini perbawangan aku udah habis gitu ya temen-temen untuk bawang putih aku beli sedikit aja karena lagi mahal dan aku juga jarang banget pakai bawang putih dan untuk bawang merah aku beli superapat dan ini lanjut aku mau masukin ke wadah-wadahnya gitu ya temen-temen ini aku sedikit aja food prep ya temen-temen food prep tipis-tipis sebenarnya nanti juga mau dimasak ya tapi nggak tahu kapan ya takutnya aku males jadi disimpan dulu aja seperti ini mungkin biar awet gitu Hai dan beginilah cara aku menyimpan bahan masakan bahan sayuran juga biar awet dan rapi Hai dan ini ada oncom nanti aku mau bikin ulu kutek linca ya temen-temen jadi aku beli oncom dan main lencahnya tuh seger-seger banget ya karena hasil panen gitu untuk cabai keriting ini nggak ada lagi gitu ya cuma dapet seribu gitu dapet yang udah agak kering gitu Oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa nih kabar teman-teman semua apa kabarnya kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat itu alfiat dimurahkan rezeki nya dilancarkan segala urusannya Amin mohon maaf ya dapingan aku mungkin agak berisik ini aku udah bingnya di rumah saudara aku gitu agak deket jalan raya jadi mungkin agak kedengeran suara motor ya temen-temen motor mobil gitu Oke ini lanjut ke videonya aku masih rapi-rapihin super terongan terongnya juga seger banget ya temen-temen ini aku lupa belum masukin tisu aku sih enggak tahu ya kalau terong tuh bakal busuk atau enggak sih teman-teman kalau enggak pakai tisu tapi aku takutnya busuk jadi aku alasin tisu gitu oke dan ini Alhamdulillah untuk merapi-rapihnya food prep 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 apa ya teman-teman aku belepotan banget dan ini udah selesai hasil panen dan beli di simang sayur Oh ya teman-teman aku lupa beli kemangi gitu ya ini seribuan jadi belanja di simang sayur sekitar 20.000 21.000 gitu Oke lanjut ini aku mau tutup-tutupin dulu biar rapi dan berhah nyaman gitu menatanya dan itu aku lagi masak air gitu ya temen-temennya aku sekarang enggak masak air di tungku dulu karena enggak ada kayunya jadi nggak lagi musim hujan jadi kebasahan gitu kayunya kayu bakarnya dan ini udah aku susun mau simpen di kulkas dan ini kulkas aku sungguh berantakan ya temen-temen belum sempet nih bersih-bersih lagi kulkas nggak tahu kapan bersihinnya nunggu mood dulu ya temen-temen ada gak yang sama kayak aku kalau mau bersihin sesuatu tuh harus nunggu aku mood dulu atau udah kotor banget gitu jangan ditiru ya temen-temen kebiasaan jelek aku ini dan ini lanjut aku mau apa ya setelah ini tuh mau jemur pakaian gitu aku nyuci sore-sore gitu bukan sore sih temen-temen siang tapi suasana di siang harinya hujan gitu loh jadi ya begitulah eh kalau gak dijemur ya takutnya bau apek gitu dan ini aku mau masukin dulu air panasnya udah mendidih termos termos aku di tempatku hampir tiap hari ya temen-temen hujan hujannya tuh besar sekali dan menyembabkan rumah aku tuh bocor gitu ya temen-temen jadi sekalian nah di video kali ini juga aku mau lap-lap rumah aku yang kebocoran gitu oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya aku juga mau ucapin untuk temen-temen yang udah mau mengklik video ini yang udah like komen dan subscribe yang baru menemukan channel aku selamat datang ya yang suka komen yang nggak kalau pernah komen juga terima kasih banyak yang udah menonton dan ini lanjut aku mau jemurin pakaian aku ngucingnya nggak terlalu banyak juga hanya satu ember tapi kalau nggak dicuci ya nanti numpuk ya temen-temen nah itu suasananya lagi hujan gitu ya temen-temen sangat rintik-rintik dan lumayan lebat tapi tapi aku tetep nyuci pakaian ya temen-temen dan ini ku jemurin disini aja lumayan kok disini juga kena angin gitu ya temen-temen karena aku nyucinya masih manual jadi harus cepet-cepet di jemurin yang gini dulu biar agak keringan nanti siapa tahu besok harinya cerah bisa dikeringin gitu Oke temen-temen setelah ini juga aku mau lap lap di dalam rumah aku yang kebocoran nah ini ya rumah rumah aku sering bocor karena ada genangan air seperti ini genangan air hujan kayaknya rembes gitu Hai dulu pernah di aci ya jadi suka retak-retak lagi jadi begitulah bocor lagi Ya Allah kapan ya rumah aku di keatasin nih temen-temen kalau udah keatasin kayaknya gak ada kebocoran lagi deh ya berdoa aja ya temen-temen doain ya semoga rumah aku nantinya bisa di keatasin ya nggak terlalu jangan terlalu tinggi aja yang penting udah digentengin aja aku sangat bersyukur tapi ya gak tahu kapan ya semoga Allah mengabulkan doaku amin doa-doa temen-temen juga yang belum punya rumah nih atau yang masih ngontrak semoga cepet-cepet bisa dapet bisa punya rumah yang layak yang bagus yang nyaman pokoknya ya temen-temen dan ini udah kebawah aja aku ini mau beberes disini tuh udah beberapa kali ya aku ganti lap seperti ini tadinya aku mau pakai baskom baskom cuma kalau baskom tuh agak udah ngehalangin ruangan aku jadi pakai lap aja deh cuma netesnya tuh sedikit tapi ada juga yang banyak gitu dan ini aku udah dilap-lap dulu biar kering lanjut nyapu-nyapu dan ini kasurnya aku angkat seperti ini dan ini aku nonton TV-nya dikarpet aja dulu karena kalau dibawahin kasurnya pada basah gitu ya temen-temen oke temen-temen mungkin sampai disini dulu untuk video receh dari aku terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komennya ya share juga keten komunitas atau ke media sosial temen-temen dan ini aku pakai baskom aja satu ya temen-temen karena lumayan agak gede bocornya jadi aku kasih baskom oke temen-temen terima kasih yang udah menonton mohon mohon maaf bila tak ada kesalahan di video aku di perkataan aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye 유zi allemaal ikan-temen saya awak saya Росс